Yo 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 sport boys and girls dimanapun kalian berada Di video kali ini saya akan mencoba merangkum film masa kecil saya yang saya pribadi sangat menyukainya berjudul Running Out of Time tahun 1999 Film ini berkisah tentang persahabatan aneh antara penipu dan polisi yang kalau dilihat mirip dengan film Catch Me If You Can Tom Hanks dan Leonardo DiCaprio Mungkin dari kalian ada yang udah pernah nonton film ini, ada juga yang belum Bagi yang belum, saya ingatkan ini adalah full spoiler content Udah siap? Kalau udah, kita langsung mulai aja ya Oh iya, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan video-video terupdate dari channel ini Check it out Cheng divonis benderita kanker stadium lanjut dan divonis hanya memiliki waktu hidup sekitar 4 minggu oleh dokternya Cheng mengatakan pada dokternya untuk meresepkannya dengan obat penghilang rasa sakit agar bisa bertahan selama minggu-minggu terakhir hidupnya Seorang negosiator polisi bernama Inspektor Ho telah dipanggil ke tempat kejadian perampokan bank yang sedang ditangani oleh bosnya yang kurang kompeten dalam bernegosiasi bernama Wong Kaifat Setelah berurang kali mendengarkan rekaman negosiasi sebelumnya antara Wong dan perampok Ho menilai para perampok itu profesional dan akhirnya memutuskan untuk masuk dan bernegosiasi dengan para perampok Setelah menyuruh para perampok untuk melepaskan Sandra yang terluka terlebih dahulu Seorang pria diantara para Sandra berdiri dan menembak mati para perampok Setelah menembak dia pun memberikan kartu identitas polisinya ke Ho dan mengaku sebagai petugas polisi yang sedang cuti sakit Namun Ho menyadari bahwa andusan hidung pria tersebut mirip dengan andusan hidung saat pilak dari perampok dalam rekaman negosiasi sebelumnya Ho menyadari bahwa pria itu sebenarnya adalah dalang dari perampokan yang berpura-pura menjadi polisi yang sedang cuti sakit Saat pria itu mencoba untuk menembak dan membungkam Ho, dia meyakinkan pria itu bahwa walaupun dia menembak Ho, dia tidak mungkin lolos begitu saja karena sidik jarinya akan ada di seluruh senjata pembunuhan Saat Ho meninggalkan TKP untuk sarapan, tembakan terdengar dan Ho memberitahu Wong bahwa dalang pelampokan Trump rakukan bunuh diri Di kejauhan terdapat seseorang yang terlihat sudah tua dan terus memotret ke Ho Cheng tertarik pada Ho, dia mencari tahu lebih jauh latar belakang Ho yang ternyata adalah mantan anggota unit satuan tugas khusus SWOT Cheng kemudian melakukan perampokan sendiri di sebuah perusahaan keuangan dengan tujuan bertemu langsung dengan Ho Dia menakut-takuti personel perusahaan keuangan dan menyandara manajer menggunakan pistol Dia meminta manajer perusahaan keuangan untuk membuka berangkas kantor yang berisikan sejumlah berlian Cheng kemudian menggunakan saluran ventilasi udara perusahaan keuangan untuk mengakses perusahaan keamanan yang tidak jauh dari situ Di sana, ia memasang kamera pengintai rahasia di saluran ventilasi udara perusahaan keamanan tersebut Cheng kemudian dihadapkan oleh negosiator polisi bernama Hui dan Wong Dia memberitahu Hui bahwa dia tidak menyukai suaranya dan meminta polisi mengirim negosiator lain untuk berbicara dengannya Ketika Ho akhirnya muncul dan menghadapi Cheng, Cheng mengusulkan agar mereka memainkan permainan selama 3 hari Cheng kemudian menembak manajer perusahaan keuangan dan Ho dan polisi mengejar sampai Cheng membohongi seluruh polisi dengan adanya bom palsu Dan dia pun berhasil melarikan diri Selain itu, si manajer keuangan juga ternyata masih hidup dan hanya ditembak dengan cat tampak merah seperti cat paintball Cheng melarikan diri dengan menyamar sebagai polisi Ho bertemu dengan Cheng, setelah kali ini Ho lah yang menyamar sebagai sopir taksi Kagum dengan taktik Ho, Cheng membuat perjanjian jika dia kalah dalam permainan, Ho bisa membawanya ke kantor polisi sebelum 3 hari berakhir Cheng kemudian menarik pistol dan mulai menembak keluar jendela untuk menguji reaksi Ho Saat Ho menginjak rem, Cheng kabur dan melompat ke bus mini Di bus ternyata ada pemeriksaan jalan oleh polisi setempat untuk mencari buronan yaitu Cheng Cheng yang melihat itu dengan sangat tenang duduk di sebelah seorang wanita dan memberinya kacamata hitam agar dia tidak bisa memberi kode pada polisi Cheng pun akhirnya dapat mengelabui polisi dan meninggalkan wanita itu Sementara itu seorang pria bernama Boldy memiliki berlian biru yang dia curi dan sedang dinilai oleh Cheng yang menyamar menjadi ayahnya atau orang tua yang memotret Ho dari kejauhan pada awal film Dua orang Amerika yang mencuri berlian biru itu meminta bagian lebih banyak uang Boldy mengeluarkan senjatanya dan mengarahkannya pada Cheng tua Cheng pun mendekaskan keaslian berlian biru itu Boldy kemudian membunuh dua orang Amerika dan mengambil berlian biru Ho kembali ke perusahaan keuangan untuk menyelidiki dan memancari korban lebih lanjut Saat itu Ho melihat Boldy memasuki ruang kantor sebelah Dia mencoba masuk tapi dihentikan oleh salah satu anak buah Boldy Saat Cheng menonton video dari kamera yang dipasang di ventilasi udara yang mengarah pada lemari besi di kantor Boldy Dia meletakkan skrup di dalam kotak Saat dia minum dia mengeluarkan darah yang berarti kondisinya memburuk dengan pendarahan internal Sorenya Ho mencoba berdiskusi dan bertukar pikiran dengan parah bawahannya Ho masih bingung mengapa Cheng merampok perusahaan keuangan dan bukan toko perhiasan atau barang antik di gedung tersebut Dan juga mengapa Cheng memilihnya untuk permainannya Nampaknya seluruh bawahannya tidak ada yang mengerti apa yang dikatakan Ho Karena jelas tingkat pemikiran serta kecederasan Ho jauh di atas mereka Melihat itu Ho pun mempersilahkan seluruh bawahannya untuk pulang karena hari telah sore Salah satu anak buah Ho memberikan paket sesaat sebelum dia pulang Ho menerima paket Cheng yang berisikan sekrup Malamnya Ho bertemu dengan temannya kepala Interpol yang memberinya informasi tentang Baldi Yang ingin memiliki bahan peledak Dan seorang bernama Peter Cheng, lelaki tua yang memotretnya dan menilai berlian biru itu Peter Cheng adalah bos Baldi sampai Baldi mengusirnya Lebih tertarik pada kasus ini Ho menolak tawaran makan malam bersama teman wanita Interpol itu Sehingga teman wanitanya mencurigai kalau jangan-jangan Ho adalah gay Ho pun pergi untuk masuk ke kantor Baldi Ketika mencoba masuk, dia ditolak oleh keamanan Yang diberitahu oleh Wong bahwa dia tidak menangani kasus ini Ho tetap menyelinap saat Cheng mengawasinya dengan CCTV Dengan menggunakan sebungkus kering mer susu yang dia ambil dari bagian keamanan Ho memasuki perusahaan keuangan dan menemukan ventilasi tempat skrup Cheng berasal Melalui ventilasi, dia menemukan kalau Cheng terus mengawasi Ho dengan CCTV Dan Cheng pun membuat ledakan kecil pada kameranya Sehingga anakmu Baldi yang bertugas mengawasi berlian tersadar dan mulai mengejar Ho Ho mencoba kabur, tapi Cheng menelponnya dan membawanya ke pintu darurat Yang ternyata adalah jalan buntu dan membunyikan alarm Ho mencoba untuk membuka kunci di pintu darurat tersebut Yang dibuka oleh pria yang dia temui sebelumnya saat dia mencoba masuk ke kantor Tetapi sebelum si anak buah itu mengingat siapa Ho Dia sudah dipukul oleh Ho dan pingsan saat itu juga Ho pun berhasil kabur Mengetahui bahwa anak buah Baldi akan turun untuk memberikan berlian biru pada bosnya Cheng menggunakan semua mobil yang identik dengan milik Baldi Anak buah Baldi pun melihat mobil tersebut dengan asumsi bahwa Baldi ada di dalamnya Saat dia mendekati mobil, Cheng mengambil berlian biru itu Menyamar sebagai Baldi dengan topi botak dan melompokannya Ho yang sudah berhasil keluar duluan Mengejar Cheng yang sudah berhasil mendapatkan berlian biru tersebut Ho berusaha untuk menghentikan Cheng Di saat itu anak buah Baldi ternyata menghadang mereka Ho dan Cheng terlibat tembak-menembak oleh anak buah Baldi Mereka bekerja sama untuk keluar dari kesulitan Dan untuk bisa keluar dari situ Mobil Ho diumpankan untuk diledakkan Tetapi ternyata tidak jadi meledak Karena melindas sebuah minuman penuh dengan es Sekarang Ho dan Cheng berada dalam satu mobil Dengan Ho yang membawa senjata Dan Cheng yang mengemudi Cheng menegaskan bahwa jika Ho bisa membawanya ke kantor polisi Dia menang Namun Cheng mengemudikan mobilnya dengan cepat Dan seketika itu juga menabrakannya ke dinding Setelah tabrakan, keduanya berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan berlian biru Karena mereka berdua merasa goyah setelah tabrakan Ho meraih berlian tapi ambruk Yang menyebabkan Cheng pergi dengan berlian tersebut Namun Cheng menjatuhkan pil penghilang rasa sakitnya Saat mencoba mendapatkan berlian tersebut Setelah Ho diperiksa di rumah sakit Wong yang mengira pil itu adalah pil milik Ho Mencoba berbicara dengannya Di saat itu Ho sadar bahwa Cheng sebenarnya sedang mengalami kanker stadium akhir Sedangkan Wong mengira Ho lah yang sakit Teman wanita yang terpohok Ho datang dan melihat Wong yang sedang memeluk Ho Dia jadi semakin yakin kalau Ho adalah gay Padahal itu semua hanyalah kesalahpahaman Dia membawakan informasi lebih lanjut tentang Peter Cheng yang meninggar setahun yang lalu Dan foto Cheng putranya Cheng yang menyamar sebagai ayahnya mengirimkan bukti kepada Boldy bahwa dia memiliki berlian Dan akan mengembalikannya seharga 20 juta dolar Hong Kong Ho akhirnya bertemu dengan Cheng di kedai makanan Menanyakan mengapa dia masih bermain dengannya meskipun dia sudah mendapatkan berlian Dan telah membalas dendam ayahnya Ho memberinya waktu 60 detik agar Cheng dapat memberinya alasan yang bagus Untuk tidak menahannya sekarang Cheng ingin Ho menangkap Boldy dengan iming-iming ketenaran dan promosi Tapi Ho tidak tertarik terhadap hal itu dan terus menghitung mundur Sebelum waktu habis Cheng kemudian mengecek Ho Dengan mengatakan bahwa selama 2 hari terakhir Ho hanya seperti kerbau yang dicocok hidungnya dan mengikuti semua permainan Cheng Saat mendengar hal itu Ho berhenti menghitung mundur Merasa tertantang dan harga dirinya diinjak-injak Dia pun memberikan Cheng pergi agar mereka bisa menyelesaikan permainan mereka Dari situ Cheng naik bus Dimana dia bertemu dengan wanita tadi lagi Bus dihentikan oleh polisi dan wanita itu dengan sendirinya menggantik Cheng seperti sebelumnya Ternyata bus hanya dihentikan polisi karena patroli biasa saja Bukan karena sedang mencari buronan seperti sebelumnya Wanita itu pun tersipu malu dan mengajak Cheng ke sebuah restoran Saat sedang mengobrol Cheng batuk dan mengeluarkan darah Dia pun pamit pada si wanita tersebut Cheng telah menetapkan tempat untuk menukar berlian di arena bowling yang dihentai oleh Wong dan polisi Pada saat Ho keluar dari lift kemudian dia bertuburkan dengan salah satu anak buah Boldi Yang sama yang dia temui yang masih tidak mengenalinya Di situ Cheng menyamar sebagai wanita dan menjelaskan seluruh rencananya pada Ho Wong yang melihat itu sepertinya terlihat cemburu Ho kemudian menghampiri Boldi dan mengaku sebagai utusan Peter Cheng Ho kemudian membuka koper yang berisi berlian biru, Boldi yang tercuri Saat anak buah Boldi akan mengambilnya, Ho meminta bayarannya terlebih dahulu Kemudian Boldi menyuruh wanita yang bersama Ho, yaitu Cheng yang menyamar untuk mengambil uangnya Selagi Cheng mengambil uangnya, Ho memberi kode kepada Wong untuk memperiksanya Tapi sepertinya Wong tidak langsung tanggap Setelah mendapatkan uangnya, Cheng pun melumpuhkan anak buah Boldi Terlihat sisa waktu hidupnya tak lama lagi Ho kembali ke tempat Boldi dan pada saat Boldi ingin mengambil koper dari tangan Ho Cheng pun datang dengan menuduh Ho adalah utusan palsu dan berlian yang asli ada pada dirinya Ho dan Cheng tampak berseteru karena Ho mengatakan bahwa berlian biru yang ada di kopernya adalah palsu Dan membuat Boldi menjadi bimbang Di sini Ho dan Cheng bersandiwara tapi tampak sangat nyata Karena Ho juga ingin menangkap Cheng Boldi yang sudah habis kesabarannya kemudian merebut tas Cheng dan ternyata adalah bola bowling Dan ketika dipecahkan berisi berlian yang dicuri Cheng dari berangkas bang pada saat awal film Hal ini tentu saja membuat Boldi menjadi tersangka pencuri berlian di bank dan akhirnya ditangkap polisi Cheng meninggalkan tempat kejadian dengan berlian dan uangnya Ho menyusul Cheng dan akhirnya menangkapnya dan bersiap untuk membawanya ke kantor polisi Di perjalanan Cheng mulai batuk darah lalu mengungkapkan bom lain dan mengeluarkan detonator lain seperti sebelumnya Ho yang tidak mau tertipu lagi menekan detonator yang memulai pengatur waktu pada bom Cheng yang tahu dia akan segera mati berharap dia tidak mati di sel penjara Jadi Ho berhenti dan keluar dari mobil Melihat Cheng sekarat di dalam mobil Timer mencapai 0 dan ternyata mobil tidak jadi meledak Cheng yang masih hidup menyalakan mobil dan kabur lagi Saat Wong mencaci Ho karena membiarkan Cheng pergi lagi Ho mengabaikannya dan pergi untuk mengambil sesuatu untuk dimakan Cheng berpura-pura mati dan pergi sambil tersenyum Beberapa minggu kemudian Ho membaca di koran bahwa seseorang yang menggunakan namanya Menyumangkan 20 juta Hong Kong Dollar untuk yayasan kanker anak-anak Lalu Ho menaiki ke bus dan bertemu dengan wanita yang pernah Cheng temui dan sedang mengenakan berlian biru Ho mengagumi berlian itu meskipun wanita itu menganggapnya sebagai sesuatu yang murah Ho bertanya siapa yang memberikannya padanya dan wanita itu bilang dia sudah lama tidak melihatnya Ho menyuruhnya untuk menjaganya baik-baik karena si pemberi-berlian itu bisa saja muncul lagi tiba-tiba sambil tertawa Dan film pun berakhir Gimana nih filmnya? Bagi saya pribadi ini adalah sebuah masterpiece Benar-benar film yang sangat keren Perlu saya ingatkan rangkuman film seperti ini tidak akan bisa menangkap seluruh esensi dan emosi dari film aslinya Jadi saya sangat sarankan untuk menonton film aslinya Oke sekian dulu dari saya Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan video-video terupdate dari channel ini As always, thank you very much and peace out